Walaupun bukunya enggak ada, kalau di sekolah, kalau belajar nih paling depan ya. Kalau guru ceritain apa, dengerin. Masukin. Yang enggak tahu, tanya. Kamu punya cita kayak apa? Ngebahagiain orang tua. Ngebahagiain gimana maksudnya? Yang bikin kamu sedih lihat orang tua sekarang kenapa sayang? Karena keadaan, ekonominya sulit. Ekonominya sulit? Teteh mau mau apa, mau sekolah lagi atau mau kerja besoknya? Iya. Lagi sekolah lagi, pengen nyaman. Tapi keadaan ekonominya kayak gini, kita mau bebas tiga. Belum sekolah lagi tapi ekonominya begini, jadi takut berhatiin ibu ya? Iya. Belum sekolah lagi katanya. Iya. Tadi tanya cita-citanya apa, pengen bahagiain ibu katanya. Iya, abis gimana? Saya hidup kekurangan, biasanya cita-cita buat anak aja gitu. Jadi orang pinter, saya pengen sekolahin lagi. Berarti kalau dia lanjut sekolah sih, sekarang udah kelas 9, gue ada nggak biayanya? Iya, nggak punya. Buat makan kan sulit. Terbang kekurangan. Teteh, sekolahnya gimana? Bagus nggak nilainya? Bagus. Bagus? Tinggi. Tinggi nilainya? Dapat beasiswa nggak kira-kira? Sekolah. Teteh, soalnya kita maju kita sendiri. Teteh, kita maju kita sendiri. Mudah-mudahan Teteh bisa bangkitin cita-cita ibu supaya bisa dapet beasiswa ya. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak bisa dapet beasiswa ya. Walaupun bukunya nggak ada, kalau di sekolah, kalau belajar nih paling depan ya. Kalau guru ceritain apa, dengerin. Masukin. Yang nggak tahu, tanya. Karena kan bukunya terbatas ya, saya bisa tahu, ekonomi kayak begini. Aduh, beli buku lagi, susah banget ya untuk hidup aja begini. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, Teteh. Teteh, kalau di sekolah tanya yang banyak. Tau tanya sama temennya, tanya sama gugunya. Teteh, sekarang sekarang jadi anak yang pintar ya, Teteh. Ya Allah, kita hidup susah bareng-bareng. Ayo, sekarang dikasih kemudahan namanya. Ya Allah, sekarang jadi anak pintar ya, Neng, ya. Sehat terus, Neng, ya. Selamat. Banyak banyak orang jadi anak yang sukses, Neng, ya. Ya Allah, ya Allah, juta-juta yang terkabul. Saya hidup susah di anak majangan sampai hidup susah, Neng, ya saya. Pak, kamu udah terlalu malam. Kita kaget-kaget pada istirahat di kamar. Ibu juga ya. Iya. Kamu juga yuk, kita istirahat deh. Biar besok segera ya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Neng. Waalaikumsalam. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lebih enak, mau di posisi depan sini nggak? Ayo, kita sini yuk, sini yuk. Sini, sini, sini. Neng, Asri. Iya. Ini tadi udah gabung sama keluarga udah nginep di sini ya. Iya. Boleh diceritain sama kita nggak problem apa aja yang dirasain? Dari kemarin aku udah bantu ibu. Kita tuh ngelewatin jalanan terjal. Ibu ngangkut sendiri, apa-apa sendiri ya bu? Iya. Kita lewat dua tempat, bener-bener bantuin bapak. Iya. Tapi ya, ya gitu penghasilannya masih segitu, gitu aja. Ini semuanya ngelakuin aku aja yang masih lebih muda dari ibu ya. Berat loh. Iya. Berat banget. Maksudnya tiap hari mesti ngelakuin itu. Udah gitu anak dipitipin kalau lagi pergi kerja. Pergi kerja. Tadi yang kecil ya. Jadi ternyata begitu aku sampai ke rumahnya, Masya Allah. Jadi apa yang dirasain sama bapak sama ibu? Kerja sampai keras banget. Maksudnya hasilnya nggak bisa buat rumah yang layak. Kita bermalam juga tadi malam. Tadi malam. Mbak, ibu sama apa sih? Tidur ya. Aku nggak bisa tidur doang maksudnya. Tapi aku bahagia lihat ibu. Maksudnya rumahnya begini. Tapi bisa tidur doang. Bisa bahagia. Bisa bersyukur aja. Menikmatkan Tuhan. Sementara aku ngerasain. Ya ampun ya. Maksudnya. Iya aku kok jadi kayak orang. Nggak bersyukur ya. Rumah yang bolong-bolong. Bisa dinikmati sama ibu. Dengan bahagia. Bisa tidurnya. Aku nggak bisa tidurnya. Maksudnya aku kan jadi kayak nggak bersyukur ya. Tapi hidup nggak bisa pilih bang. Kita nggak bisa pilih hidup. Memang apa yang dijalanin. Ya itulah jalan hidup kita. Jadi ibu ama bapak. Emang udah rezekinya dari Allah seperti ini. Tapi ibu ngelakuinya pasrah. Bila kita Allah. Menerima dengan lapang dada. Bahkan tidur nyenyak bang. Thank you Neng. Artinya Neng akhirnya bercuturan air mata. Melihat kehidupan dari bapak uci ama keluarga. Ya aku yakin juga. Teman-teman di rumah bisa merasakan ya. Bagaimana kehidupan bapak uca ini. Emang ada mau ditambahin nggak? Kalau buat aku. Bapak dan ibu itu bener-bener ikhlas ngejalanin kehidupannya. Sehingga berimbas ke anak-anaknya jadi soleh dan solehan. Hmm. Anaknya yang pertama Lufita duduk di bangku kelas 9. Ya. Dia nggak yakin bisa ngelanjutin sekolahnya karena ekotomi keluarganya. Tapi waktu kita tanya dia nggak ada emosi, nggak ada amaran. Dia malah ingin sekali bisa membahagiakan keluarga. Jadi luar biasa banget hatinya besar banget. Untuk anak semuda itu memikirkan tidak egois. Tidak memikirkan kenapa sih aku lahir di keluarga ini. Tapi dia gimana caranya aku bisa bahagiain keluarga. Oke, thank you. Baik, sini-sini. Ini hari ini dari berbagai macam sisi ya. Kita sikapin. Baik Bapak. Kita maju ke depan yuk. Kita lupain yang tadi udah diceritain semua. Nggak ada lagi kata susah. Nggak ada lagi kata nggak punya makanan. Nggak ada lagi kata nggak bisa ngasih kehidupan anak lebih baik lagi. Nggak ada lagi kata nggak bisa ngasih istri kehidupan yang lebih baik lagi. Siap. Kita berontak sama-sama ya. Ke arah yang lebih baik. Baik. Kira-kira terbesit nggak atau terpikir usaha apa ke depan yang lebih baik daripada sekerjaan sekarang? Es. Es apa? Es campur. Es campur. Kenapa mikir kesana? Oke. Es campur yang didorong pakai gerobak. Itu jadi motivasi Bapak sehingga hilang kata susah, kata miskin, kata nggak ada makanan, kata nggak punya duit. Iya. Kenapa terpikir itu? Pengelap orang kah? Terinspirasi. Inspirasi dari orang. Siapa orangnya? Tetangga. Tetangga ada oleh lebih dekat berarti ya. Tetangga ada oleh lebih dekat berarti ya. Pernah observasi lihat penghasilannya berapa? Iya. Oke. Boleh pinjam tangannya dua-duanya. Kita jalan sama-sama wujudin usaha-usaha yang tadi disebutin. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa mengangkat perekonomian keluarga. Oke. Untuk itu, saya izin. Saya mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Dari uang gaget! Uang gaget! Ibu jalan ya. Ibu dengerin saya ada peraturannya. Neng, cakap semuanya mau nijen abangku. 15 juta rupiah nggak boleh sisa. Kalau sisa saya ambil. Beli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sepanjang perjalanan tidak boleh mampir-mampir. Selama perjalanan uang harus dipegang di tangan seperti ini. Tidak boleh masuk kantong atau masuk tempat yang lainnya. Sehingga timekeeper saya lihat sisa uangnya berapa. Beli barang minimal tujuh barang, tidak boleh kurang. Kira-kira anak mau dibeliin apa? Hp. Sepeda. Dan waktunya sangat amat terbatas. Waktunya adalah 30 menit! 30 menit ya, Bu. 30 menit waktu yang sangat singkat. Dan biar aman perjalanannya. Bapak bagus. Bapak bagus dari mana Bapak bagus? Bapak bagus dari mana? Bapak bagus. Bapak bagus dari mana? Baik, ibu sudah siap? Silahkan neng cakep dihitung neng. Hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gampun, ibu. Ayo, Bu. Ke pasar ya, langsung ya. Pasar apa nih, Bu? Pasar jaya. Pasar jaya, deket kan? Jauh. Lari aja lah, Bu. Lari aja lah, Bu. Lari aja lah. 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 Lari aja lah lah. Lari aja lah lah. Lari aja lah 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 lah. Terima kasih.